Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Adian, Rospita Arum Sari, NPM 1205-1019-0037 disini akan mengaplikasikan salah satu metode problem solving yang terlampir di dalam buku problem solving 101 dengan menggunakan strikasus sebagai bentuk permasalahan yang akan diselesaikan Arum sangat suka dengan musik, ia punya banyak sekali band dan grup yang ia suka dan setiap hari Arum pasti memutar lagu dari band-band kesukaannya di youtube setelah beberapa lama, Arum menyadari bahwa borosnya penggunaan kuota internet Arum disebabkan karena ia selalu memutar lagu dari youtube yang memakan kuota internet sangat banyak dikarenakan pandemi corona ini, Arum menyadari bahwa ia harus berhemat tetapi, Arum tidak rela apabila harus merelakan menghentikan penggunaan youtubenya untuk mendengarkan lagu dan Arum mencari alternatif lain, yaitu website atau aplikasi untuk mendengarkan lagu yang penggunaan kuotanya tidak sebesar youtube Arum menemukan beberapa pilihan yang kemudian ia kerucutkan menjadi 3 pilihan yaitu Spotify, Apple Music, dan Youtube Music kemudian untuk membantu Arum menentukan aplikasi mana yang harus Arum menggunakan Arum menggunakan salah satu dari 6 problem solving method yaitu problem solving toolbox pro and cons mengapa Arum menggunakan metode pro dan kontra? karena permasalahan yang sedang Arum alami ini cocok untuk diselesaikan dengan 4 step dari metode pro dan kontra tool yang ada di dalam metode ini berguna apabila kita dihadapkan pada 2 pilihan atau lebih yang membuat kita bingung atau bimbang seperti yang sedang Arum melalui 4 step yang akan Arum melakukan yaitu Arum akan list opsi yang ada kemudian akan dijabarkan pro dan kontra dari masing-masing pilihan tersebut yang kemudian masing-masing poin positif dan negatif tersebut akan Arum beribu buat menarik atau tidak menarik dengan tanda plus dan minus dan yang terakhir Arum akan memilih pilihan dengan skor paling tinggi step pertama mencatat seluruh pilihan yang dimiliki Arum memiliki 3 pilihan aplikasi mendanakan musik yaitu spotify, apple musik, dan youtube musik step kedua mencatat aspek pro dan kontra dari masing-masing pilihan tersebut setelah melakukan pencarian mendalam tentang masing-masing aplikasi yang Arum pilih Arum menemukan poin pro dan kontra dari masing-masing aplikasi tersebut yang pertama adalah poin pro dari spotify model low data jadi tawaran eksklusif dari spotify ketika pengguna kehilangan sinyal internet, polo audio tetap tertangkap dan jumlah data yang digunakan lebih sedikit suggestion playlist yang akurat dengan menggunakan algoritma khusus, spotify punya fitur rekomendasi yang sangat mendekati akurat seturut kebiasaan pengguna saat mendengarkan lagu spotify bahkan mampu merekomendasikan musik sesuai genre, musisi, hingga lagu yang rilis pada periode tahun tertentu yang ketiga, pembayaran akun premium spotify relatif mudah karena spotify menyediakan banyak pihak metode pembayaran yang keempat, spotify menawarkan kemudahan dalam urusan sinkronisasi pengaturan di salah satu perangkat akan secara otomatis tersimpan dan berlaku di perangkat lainnya demikian dengan lagu-lagu yang didownload yang kelima, pencarian lagu mudah dan menyenangkan pembuatan playlist sangat mudah bahkan kita bisa melihat playlist milik orang lain untuk kemudian menambahkannya dengan lagu-lagu favorit kita sendiri yang keenam, karena tidak semua orang bisa setiap detik terhubung dengan internet maka spotify menyediakan fitur offline bagi pengguna premium fitur ini memungkinkan pengguna menengarkan lagu musik ketika tidak terhubung ke internet yang tentunya akan sangat menghemat pemakaian data kemudian ada poin negatif dari aplikasi spotify yang pertama, jumlah katalog musik spotify untuk saat ini masih berada di bawah Apple Music yaitu sekitar 30 juta lagu kedua, spotify tidak menyediakan fitur sinkronisasi lagu yang berada di perangkat dengan yang berada di database spotify jika dibandingkan dengan Apple Music dan Youtube Musik, kualitas audio spotify masih berada di bawahnya sehingga akan ditemukan perbedaan sensasi mendengarkan musik jika pengguna berlari dari layanan streaming Apple Music ke spotify yang terakhir, dengan kuota sebesar 1GB, Arum dapat menggunakan spotify selama waktu belajar atau bekerja sama dengan 8 jam yang dimana jumlah pemakaian tersebut masih berada di bawah pemakaian Apple Music kemudian untuk poin positif dari aplikasi Apple Music setidaknya sampai bulan Juli 2018, situs teknaladar.com menyebutkan bahwa Apple Music memiliki 45 juta lagu 15 juta lagu lebih banyak dari yang dimiliki spotify yang kedua, terdapat fitur connect connect sendiri merupakan fitur di jaring sosial berbasis artis disini, Arum bisa mengikuti artis tertentu, nantinya jika artis tersebut membagikan konten khusus melalui connect Arum akan dapat mengaksesnya yang ketiga, Apple Music menawarkan Beats 1 yang merujuk pada stasiun radio yang bekerja selama 24 per 7 yang menawarkan daftar putar dan broadcasting pertunjukan di DJ Radio Beats 1 lebih mirip dengan radio digital yang menyajikan pilihan lagu, berita, serta wawancara dengan berbagai penyanyi kemudian, untuk pemakaian data Apple Music dengan kuota sebesar 1GB Arum bisa menggunakan untuk mendengarkan lagu selama 36 jam untuk pengaturan rendah 18 jam untuk kualitas tinggi, serta 9 jam untuk kualitas premium jauh lebih lama dari aplikasi spotify kemudian, karena Apple sudah menghadirkan fitur Apple Music di aplikasi musik di perangkat iOS yang Arum gunakan jika perlangganan Apple Music, artinya Arum tidak perlu install aplikasi tambahan untuk mulai berlangganan musik kemudian, di mode Browse, di dalamnya berisi beragam video klip musik terbaru dan juga playlist musik video yang sesuai berbeda dari spotify, di mana konten yang tersedia hanya berbentuk audio saja untuk audio feel yang tergila-gila pada sensasi mendengarkan musik berkualitas tinggi seperti Arum Apple Music mungkin adalah jawabannya karena kualitas audio yang sangat dekat atau bahkan mungkin sama dengan FLAC membuat audio Apple Music terasa jernih dan menyenangkan untuk didengarkan yang terakhir, yaitu sama seperti spotify Apple Music menyediakan fitur offline musik yang memungkinkan pengguna mendengarkan musik ketika tidak terhubung ke internet yang akan sangat menghemat pemakaian data internet selain poin positif Apple Music, Arum juga menemukan dua poin negatif dari Apple Music yang pertama, playlist yang disarankan oleh Apple Music seringkali tidak secocok playlist yang disarankan oleh spotify dan juga, jika menggunakan software iTunes di PC sinkronisasinya seringkali mengalami glitch sehingga kurang nyaman digunakan yang terakhir adalah aplikasi YouTube Music disini Arum menemukan lima poin positif dari aplikasi tersebut dengan tidak adanya poin negatif yang pertama, karena YouTube sering digunakan orang-orang menjadi tempat untuk meng-cover dan meremix lagu maka konten-konten tersebut juga hadir di YouTube Music bukan hanya video musik, tetapi juga lagu-lagu lainnya dan musik-musik langka yang hanya bisa ditemukan di YouTube juga hadir di YouTube Music yang kedua, layar beranda YouTube Music akan beradaptasi secara dinamis dan memberikan rekomendasi sesuai jadis musik yang pernah didengarkan dan aktivitas yang dilakukan pengguna yang ketiga, YouTube Music memungkinkan pengguna untuk berlalih antara audio atau video dengan sekali tekan tombol fitur unik ini memudahkan pelanggan YouTube Premium dan YouTube Music Premium untuk berpindah ke lagu atau video musik, sehingga pengalaman mendengarkan dan menonton musik dapat dilakukan dengan lancar yang keempat, YouTube Music menyediakan fitur Smart Downloads di mana Smart Downloads ini memungkinkan aplikasi secara otomatis mengunduh hingga 500 lagu yang dapat pengguna mendengarkan di mana saja mirip dengan offline musik yang dimiliki Apple Music dan Spotify yang akan menghemat penggunaan internet yang terakhir, yaitu YouTube Music tidak membedakan kualitas audionya bagi pengguna layanan gratis maupun berlangganan kemudian, kualitas audio YouTube Music pun beragam secara keseluruhan, kualitas audio YouTube Music lebih unggul karena bitrate-nya lebih tinggi step ketiga, mengukur tingkat positif dan negatif dari masing-masing poin pro dan kontra disini, Arung memberikan nilai plus dan minus untuk masing-masing poin pro dan kontra dengan range 3 plus atau minus artinya sangat menarik atau sangat tidak menarik 2 plus atau minus artinya menarik atau tidak menarik dan 1 plus atau minus artinya sedikit menarik dan sedikit tidak menarik kemudian, jumlah poin plus dan minus tersebut ditotalkan menjadi nilai akhir masing-masing pilihan berikut adalah nilai yang Arung memberikan untuk aplikasi Spotify, Apple Music, dan YouTube Music Spotify memiliki nilai akhir 10 Apple Music memiliki nilai akhir 13 dan YouTube Music memiliki nilai akhir 12 step 4, memilih opsi dengan skor tertinggi setelah Arung menghitung nilai akhir dapat dilihat bahwa Apple Music memiliki skor paling tinggi sehingga Arung memutuskan untuk berlangganan Apple Music Arung kini dapat tetap mendengarkan lagu dari band favoritnya sekaligus berhemat dalam penggunaan data internet sekian dari saya, terima kasih